JUNDALLAH JUNDALLAH Saat itu yang dianggap pembawa Bid'ah dan Hurafat adalah kaum adat di Sumatera Barat Akhirnya kaum adat ditegur gak bisa akhirnya mulai diperangi Kaum adat kalah akhirnya minta bantuan kepada Belanda Jadi perjuangan di Sumatera Barat melawan Belanda ya itu awalnya adalah perjuangan menegakkan Islam Memberantas Bid'ah dan Hurafat Tahayul Bid'ah Hurafat di Sumatera Barat Tapi lama-lama ada sebagian besar dari kaum adat ini yang sadar Yang sadar maksudnya Tuhan Kominan Bojol itu baik Akhirnya menyebrang ke pihak Tuhan Kominan Bojol melawan Belanda Akhirnya kaum adat dan kaum ulama bersatu melawan Belanda Sejak saat itu ada kata-kata yang komprominya adalah Adat Basandi Sara Sara Basandi Kitabullah Adat itu berdasarkan Sara, syariat Islam Syariat Islam bersandarkan dari Kitabullah Al-Quran Ada kata-kata seperti itu yang dipegang oleh rakyat Minangkabau sampai sekarang Jadi kompromi dari kaum adat dan ulama yaitu adat Basandi Sara, Basandi Kitabullah Nah akhirnya apa? Di Jawa juga kalau perangnya bareng itu Belanda susah mengalahkan karena konsentrasi terpecah gitu Di Jawa 1825-1830 perang Liponegoro yang terjadi melawan Belanda Nah selama ini di buku sejarah dia bilang karena tanahnya pangeran Liponegoro diambil Belanda gitu perang Liponegoro Itu terlalu rendah gitu pangeran Liponegoro bukan berjuang karena dunia gitu Karena materi tanahnya direbut Enggak Jadi bahkan seorang Belanda FVA reader, The Stower itu nulis bahwa perjuangan pangeran Liponegoro itu jihad visabililah dia bilang Ya kita pakai bule aja dah kalau jadi memansur surya negara gak dipercaya Pakai orang bule aja deh gitu Dia berpendapat bahwa perang Liponegoro itu jihad visabililah gitu Bukan karena nanti ada pembahasannya sendiri ya Ada materi tersendiri untuk pangeran Liponegoro gitu Di Aceh juga kemarin udah kita bahas Nah itu juga jihad visabililah Dengan bantuan khilafah kehalifahan Turki Usmani Melawan Portugis dan berhasil merebut Semenanjung Malayan gitu Nah ketika 1873 perang melawan Belanda Orang Aceh juga itu jihad visabililah Melawan KP-KP Belanda gitu ya Jadi Raja Batak, Sisi Ngamaraja itu muslim Melawan Belanda Di Banjarmasin Pangeran Hidayatuloh yang jadi nama pesantren dan Pangeran Antasari Berperang juga melawan Belanda Itu randasannya jihad visabililah juga Patimura itu muslim Melawan Belanda karena jihad visabililah Jadi kemudian tahun 1888 bahkan gerakan tarekat yang dibilang menghindari dunia Ternyata gak menghindari dunia Malawan Belanda Pemberontakan Petani Banten disebutnya 1888 Itu adalah pemberontakan tarekat Naksabandia gitu Kemudian tahun 1919 Pemberontakan Haji Hasan di Garut Yang dibilang ST Seharikat Islam Abdelingbe gitu ya Nah Kemudian tahun 1927 Dibilang ada pemberontakan PKI di Sumatera Barat Sebenarnya yang memberontak itu Sumatera Tawali Itu Kiai Ulama Cuman Orang Belanda disebut yang melawan Belanda pokoknya PKI gitu Sumatera Tawali Ya memang ada yang kemudian PKI yang memberontak Tapi yang sebagian besarnya adalah Sumatera Tawali Sebuah gerakan Islam yang Dan akhirnya ditangkap dibuang ke Digul Pembuangan paling serem gitu Karena bisa mati karena malaria gitu Jadi banyak Di organisasi juga ada syarikat Islam Ada Muhammadiyah Itu berjuang tidak dengan perang tapi dengan pendidikan Dengan masuk false krat Dewan rakyat Banyak Kemudian yang mudanya apa? Yang Islamiten born gitu Jadi banyak Ya sangat besar gitu peranan umat Islam Justru kalau kita enggak bahas Kita enggak adil Kalau kita tidak membahas peran umat Islam Sejarawan bangsa Indonesia enggak adil Karena perannya begitu besar gitu Kalau dibilang tidak ada peran Islam disini Itu justru kita tidak adil terhadap sejarah gitu Jadi materi saya segitu dulu Ada pertanyaan? Tadi dikatakan Pihak kita selalu kalah karena negosiasi Berarti negosiasi itu cukup menggagalkan gitu kan Boleh dibilang gitu Ya baik saya jawab Ya seperti Diponegoro Itu susah ditaklukkan oleh Belanda Karena itu diajak berunding Ternyata ditipu dia Waktu berunding ditangkep Jadi curang gitu Kalau dengan cara fair Tidak bisa dikalahkan Pengenan Diponegoro Dengan cara yang adil gitu Kemudian Tuhanku Imam Bonjol Ketika itu diajak berunding juga Ketika berkibar bendera putih Sebagai tanda berunding Tanda perdamaian Saat itu Imam Bonjol ditangkep oleh Belanda gitu Jadi Belanda ini memang licik gitu Dia Kalau fair Dia susah mengalahkan Umat Islam ya Di bawah pimpinan ulama Itu susah sekali Dengan semangat jihad Itu susah mengalahkan Umat Islam di Indonesia Di Sultan Hasanuddin juga susah dikalahkan Jadi Apa namanya Ya kebanyakan seperti itu Ya ini pelajaran buat kita sebenarnya Pertama Ya hati-hati berunding gitu Apa Kalau berunding ya harus siap dikhianati Nabi Muhammad tuh siap dikhianati Ketika perjanjian Hudibia Hudaybia Berunding Nabi tahu Ntar bakal dikhianati Tapi Justru poin-poin itu Yang menguntungkan Umat Islam gitu Misalnya ketika ada orang Mekah yang ke Madinah Harus dikembalikan ke Mekah Nabi setuju poin itu Ternyata itu Menguntungkan umat Islam Yang udah melihat Madinah Banyak yang tertarik dengan Islam Ketika dia kembali ke Mekah Menceritakan tentang kebaikan Islam gitu Dia sendiri masuk Islam Kemudian Saudaranya Keluarganya Temannya Mendengar kebaikan Islam di Madinah Masuk Islam Akhirnya makin banyak Orang Musyrikin yang masuk Islam Di Mekah Jadi Nabi ketika berunding Itu udah siap dikhianati Dan bener Dan memang Dilanggar perjanjian Hudaybia itu Orang Musyrikin Mekah gitu kan Jadi pelajarannya Kalau Namanya berunding Siap dikhianati gitu Kita harus ngitung Ini kalau dia berkhianat Gimana Harus tetap menguntungkan kita Terus hati-hati dengan Ya itu Orang Musyrikin oleh orang kafir Harus hati-hati Kalau kita berunding Dia gak tulus Dia Kalau terdesak Baru mau ngajak berunding Terus Curang Pasti bakal Mengkhianati Karena itu juga kita harus siap Untuk Dihianati gitu Kalau berunding Pelajarannya seperti itu Jadi bukan berarti Gak boleh berunding gitu Boleh Boleh berunding Cuman Ya kita harus ngitung juga Ngitung Ini bakalan dikhianati Harus ada plan B nya Plan A misalnya berunding Plan B nya kita siap dikhianati Seperti itu sih sebenarnya Oke ada lagi Begini Pak Agung Jadi sekian banyak penjabaran gitu kan Kita tahu bahwa Pengaruh Umat Islam Pengaruh para ulama dan Para santri Semua muslim di Untuk Maksudnya Kemajuan bangsa ini kan begitu besar gitu kan Itu kenapa Faktor terpenting apa Kenapa gak Terekspos gitu loh Maksudnya Ya maksudnya Seolah-olah masyarakat Tahunya bahwa Peranan muslim itu Kurang Kurang berperan dalam hal ini gitu loh Faktornya apa Ya ada beberapa faktor Faktor internal dari Umat islamnya sendiri Ulama Itu orang yang ikhlas Gak mau pamer Ketika berjuang Ya udah berjuang aja Fokusnya ngusir Belanda Ngusir penjajah Gak peduli Ntar dapet apa gitu Yang penting Pahala dari Allah Jadi Tidak dicatat Dan ulama juga gak peduli Gak dicatat Seperti Kiai Haji Nur Ali Di Bekasi Itu kan Punya peran penting Dalam peristiwa Kerawang Bekasi Dia tadinya Gak mau ditulis Pertama Takut ria gitu ya Takut pahalanya hilang Temen saya mau nulis Tentang dia Bertahun-tahun Lima tahun gak berhasil Tetap gak mau Akhirnya apa Kan makin tua Takutnya keburu meninggal Temen saya bilang Pak Kiai Pak Kiai mau Ceritanya penuh mitos Pak Kiai bisa ngambang Pak Kiai bisa terbang Kebal Mau ditulis seperti itu Enggak Ntar rakyat pada musrib Nah karena itu Saya tulis Pak Kiai Saya tulis yang benar gitu Baru dia mau gitu Oke oke Saya tulis Ditulis Jadi Seperti tahun 45 juga Ulama itu Mengusir Belanda Akhirnya yang Gak peduli dengan kekuasaan Yang ngerebut kekuasaan Ya bukan orang Islam gitu loh Atau Islam tapi nasionalis ya Ideologinya Yang sibuk ngerebut-rebut kekuasaan gitu Ulama mah yang penting Ngusir Belanda gitu Nah ini yang sibuk-sibuk Ngerebut kekuasaan Kemudian Menulis Mereka menulis buku Bahwa dia yang paling Berperan di Revolusi negeri ini gitu Nah itu Peranan menulis gitu Sebenarnya mungkin Banyak yang hebat ya Tapi karena gak menulis Gak dikenal Kenapa banyak film Tentang Yahudi Yahudi menulis gitu Banyak teks-teks Yang bisa dijadikan film gitu Orang Yahudi menulis Kenapa Banyak yang lebih hebat Dari Kartini Tapi Kartini Yang dibilang Pelopor emansipasi Kartini menulis Kenapa ada Ana Frank Seorang anak kecil Itu Perang dunia kedua Pasti rujukan Ana Frank Karena dia menulis Menulis Minimal nulis diari Kalau Ana Frank Jadi peran Sebuah buku Peran sebuah tulisan Itu penting Jadi Ulama pun Harus menulis Menulis tentang Perjuangan dia Bukannya ria Tapi Untuk meluruskan Supaya dia tidak Dimitoskan Supaya tidak terjadi Penyembahan terhadap Ulama Kultus individu Justru dia harus menulis Jadi di dalam Di luar Dari faktor eksternalnya Ya memang orang Ingin memingkirkan Umat Islam Terutama orientalis Tidak mau menulis Fakta-fakta Bahwa Islam itu hebat Baik ajarannya Baik umatnya Itu hebat Tidak mau ditulis Nulis yang lain Dan itu yang dipercaya Pokoknya kalau bule ngomong Mau orientalis Kayaknya mau Pak ya dipercaya Kalau yang ngomong Ulama Yang ngomong Sejarawan Islam Tidak dipercaya Ditentang Ah mana buktinya Kalau gila orang bule Tidak perlu membuktikan Kalau kita yang nulis Disuruh membuktikan Jadi Memang ada Peran seperti itu Kemudian juga Kesilauan Terhadap Ya misalnya Sejarawan Belanda Orang Indonesia Silau Kalau yang nulis Sejarawan Belanda Sejarawan Amerika Sejarawan Australia Langsung dikutip Langsung dipercaya Walaupun Dia tidak terlalu mengerti Seperti Vanler Orang Belanda Itu sebenarnya Tidak terlalu mengerti Tentang sejarah Indonesia Sejarah Jawa Makanya Vanler disebut Menulis hanya Dari geladak kapal Dia gak pernah turun Dari kapal Hanya menulis di geladak Seolah-olah Paling mengerti Padahal dia gak mengerti Karena Tidak turun Ya dari kapal Makanya sekarang Mulai ada gerakan Ya Indonesia sentris Orang Indonesia Mulai menulis Dan umat Islam Mulai menulis Meluruskan sejarah Islam Ya salah satunya Ya ini Program acara ini Mencoba menyebarkan Apa sih peran umat Islam Mencoba menulis Dan mensosialisasikan Besarnya peranan umat Islam Dalam Perjuangan kemerdekaan Di Indonesia Besarnya Dalam membangun Indonesia Jadi Alhamdulillah ya WSL TV Mengadakan program Seperti ini Jadi supaya Makin tersebar Makin tersosialisasi Umat Islam Makin mengerti Makin Oh sadar bahwa Oh Islam bisa Membuat Indonesia maju Bisa membuat Indonesia hebat Jadi Penyebaran-penyebaran Seperti ini Itu yang penting Alhamdulillah Ada program Di WSL TV Seperti ini Kita lihat Sekian selamat menikmati Jundullah, 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 Jundullah